Hei, ayo dong pak, hei, hei dong, aduh, gimana, gimana sih, kayaknya kurang semangat, capek lagi, udah tadi, iya bener, 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 kayak mas Gabriel, bukan, nyari dimana serunya, oh, se-iya bener, gak ada, udah capek nih pak, udah capek kita, capek lapa-lapa, aduh, berarti pak calon kubin kita tuh, guyup, nek, apa, dewasa, iya, damai, Atau cari aman aja, iya, ini tempat terakhir pak, harusnya ambil hati, rakyat, tapi pak ganjar lumayan itu loh, agak udah ingin memulai ya, agak lebih panas ya, bapak muji-muji ganjar mulu deh tadi, bukan, dari sekian tiga ini, kali-kali pak Mahfud dong dipuji dong, kan gak ikut kembali, ini acara ini hari ini gak boleh buat anak-anak, hanya untuk orang dewasa, kenapa pak, makanya pak Mahfud gak ada, oh, iya, ngeri, 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 nger ini guru kalau udah, iya, iya, dalem, dalem banget, kan bicara tentang keluarga, iya, nah, itu tadi pak ganjar udah mulai itu, dengan mengonfirmasi pertanya statementnya pak Prabowo soal, yang pengen internet gratis, otaknya, bukan gak waras, apa, apa, lambat, lambat, iya, iya, tadi pak Prabowo, gak ngaku, bahwa maksudnya kalau ditanya makan atau internet, gak lebih kemakan, bukan gak ngaku, meluruskan, iya, cuman kata pak ganjar, pak, apa, ngomongnya gak gitu, ngomongnya gak gitu, karena jejak digital lo gak bisa dihapus, iya, bener-bener, bener-bener, tapi untungnya pak Prabowo gak bilang, yaudah pak nanti saya jelaskan setelah debat ini, kan, iya, 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 ajak ngomong berdua, ajak ngomong berdua aja, iya, tapi yang saya penasaran ya, kenapa pak Anies kok hari ini agak kurang hot gitu loh pak, iya mungkin dia belajar dari kemarin, karena, apa gara-gara Nusron kemarin bawa-bawa soal kardus duluan itu, enggak ya, enggak lah, gak ada urusan lah itu, udah aman lah, udah aman itu, enggak, ini lebih ke kemarin, Anies kan menilai Prabowo, nilainya 11 dari 100, nah itu ternyata efek negatif, Pak gini pak, sekarang kan abis ini closing statement ya, taruhan pak, taruhan pak ya, kira-kira nanti apa yang kedualkan dari ketiga caper sini pak, kira-kira apakah salaman, saling berangkulan, kemudian, nah, ya itu, ya biasa aja, biasa aja ya, berarti pemilu damai nih pak ya, pemilu damai, Dua putaran, kok bapak bisa yakin gitu, ya kan, tiga-tiganya bagus kok, ya kan, dua putaran, Dua putaran ya, enggak ada yang, tidak ada yang dominan sama sekali, kalaupun ada dua putaran berarti ada sesuatu, kalau enggak dua putaran, oh begitu ya, oke, ini ada pertanyaan lagi, ada kuis lagi, Pertanyaan sekarang, setelah menonton debat, apakah keputusan Anda, oh gini, setelah menonton debat, apakah keputusan Anda, A, belum memutuskan pilihan, B, jadi punya pilihan, C, tetap dengan pilihan sebelumnya, D, berubah pikiran, pilihan, oh iya, berubah pikiran, Pak Faisal, kira-kira, publik ketika nonton debat yang, agak-agak sepak bola gajah ini, jadi kalau dalam sepak bola gajah itu Pak, ini seperti debat, debat gajah, sepak bola gajah itu, muter-muter di pertahanan sendiri, jaga supaya tidak main blunder, dan enggak ada niat nginjak takbul, dia begini aja udah, oh iya, bener, gimana Pak Faisal, kira-kira orang akan berubah kan, ini gaya permainan Liverpool lah kira-kira ya, ya orang akan tetap dengan pilihannya saja, iya, iya, jadi memang sebetulnya, apa kalau kita, tadi yang dijelaskan sama Uda tuh bener tuh, jadi antara yang pengen dua putaran, sama satu putaran ini sebenarnya sama banyaknya, gitu ya, kayak gitu, jadi ya sekarang dalam kondisi kayak gitu ya, masing-masing sama-sama jaga posisi jadinya, ya, jadi sepak bola gajah tadi, dan tadi nih yang menarik kita saksikan ya, itu mereka bertiga itu cenderung mengkritisi pemerintahan sekarang, jadinya gitu. Jadi oposisi semua tuh di gajahnya. Iya, jadi ketimbang, ketimbang, Termasuk kol dua. Iya, ketimbang membicarakan program-program di antara mereka, kan jadi begitu, apalagi satu dan tiga tuh kelihatan banget tuh, kayak main badminton berdua tuh kan, iya, gitu. Apalagi pertanyaan soal Pansos, ya. Iya, kelihatan sekali, gitu. Dan Pak Prabowo akhirnya juga ikut juga, gitu ya. Tapi kita lihat kan, akhirnya ikut juga. Jadi ya sama, semuanya menjaga posisi. Mungkin ada Pak Prabowo berharap dia diserang ya, tapi ternyata dua ini nggak terpancing. Jadi Pak Anis juga pertanyaannya soal perempuan, ya kan? Nggak menuki. Nggak menuki. Tadi saya pikir Pak Anis akan tanya, Pak Prabowo terkait dengan bidang pendidikan, di manakah adab ahlak dan etika ditempatkan? Saya pikir itu akan ditanyain. Dan yang kami sayangkan ya, dari sisi perspektif KNPK Indonesia nih, yang bicara tentang pelindungan keluarga, kita nggak dapetin dari tiga pasangan calon ini, dari tiga capres ini, malam ini ya, lima tahun ke depan, apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan keluarga Indonesia yang lagi diserang dari segala macam ini. Itu nggak keluar itu. Bener, nggak keluar sama sekali ya? Iya. Padahal itu masalah utama sekali. Mau ngapain? Iya. Yang ada mereka malah saling menjaga posisi masing-masing aja. Dan saling klaim satu sama lain. Kalau Pak Prabowo kan apapun masalahnya, jawabannya adalah makan siang. Iya, bener. Jadi besok kita makan siang gimana, kan? Jadi gitu aja, kan? Bener. Kalau Pak Ganjar kan satu keluarga, satu sarjana. Bukimu sebenarnya nggak ada makan siang gratis ya, Pak? Iya. Karena ada istilah apa itu, Pak? There is no such thing as a freelance. Oh. Bergabung lagi. Ini sesi terakhir untuk closing statement dari seluruh calon presiden di debat Pilpres Touri 2024. Lumpar. Terima kasih.